assalamualaikum halo guys welcome back into my youtube channel welcome back with me angel nanda jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial cara bikin look screen aesthetic yang lagi kekinian banget kayak di instastory kayak gitu dan ini super simple banget jadi sebelum tutorialnya jangan lupa buat di klik tombol like, comment, dan juga subscribe nah disini kita langsung aja ke google ya guys ke aplikasi google yang ada di setiap hp kalian disini kita tinggal klik aja pinterest kalau di hp kalian ada aplikasinya kalian tinggal buka aja ini pinterest kalau udah di pencariannya ini kita bisa klik aja cari habis itu kalau udah kita klik kalian bisa ketik disini fits brown kalau disini aku mau bikin temanya itu jadi warna coklat ini sih kalau kalian mau bikin temanya jadi warna pink bisa klik fits pink atau fits white dan optional ya guys nah disini aku mau coba milih gambar warna yang pengen aku bikin kalian kurang lebih bakalan harus milihnya itu maksimal 10 foto ya misalnya aku bakal nge-sap foto yang honey baby dear sweetie girl ini klik titik 3 ya habis itu kita klik unduh gambar nah jadi itu bakalan ada kayak satu tugas di unduh kayak gitu habis itu disini kalian bisa pilih-pilih lagi gambar mana aja yang pengen kalian simpen atau kalian save nah disini aku pilih gambarnya itu yang estetik ya guys yang tumblr estetik kalian bisa nyari gambar yang warnanya fits pink atau fits white itu sih terserah kalian mau temanya itu warna apa dan jangan lupa juga buat taro foto yang di tengah-tengahnya ya guys jadi buat di foto tengah-tengahnya itu aku pilih yang itu satu foto aku milih fotonya yang simple-simple aja yang kayak fits brown kayak gitu aku gak milih warna itu yang campuran gitu ya cara yang juga sama sih buat nge-save nya klik di fotonya abis itu kalau kita udah klik ini aku mau cari dulu kalau udah di klik titik tiga dan kita pilih unduh gambar nah disini aku pilih foto yang itu di tengah-tengahnya ya guys kalau udah semua disini kita lanjut ke kembali aja abis itu disini aku bakal nge-screen layar aku ini ya guys kita screenshot aja nah kalau di screenshot kita lanjut ke aplikasi pitchart dan di aplikasi pitchart ini kita bisa tinggal klik aja tanda tambah yang ada di bawah yang warna ungu itu dan kita pilih foto yang barusan yang kita screenshot tadi kalau udah disini kita geser dan kita pilih ke draw atau gambar terus kita pilih gambar kita pilih yang aku tanda panahin itu ya terus disini warnanya aku sesuaiin aja sama warna look screennya karena ini aku temanya warna coklat jadi warnanya coklat gitu ya guys abis itu kita pilih yang kotak dan kita pilih yang isi klik ok abis itu disini kita perkecil gambarnya dan kita bisa tarik abis itu pullin warnanya jadi warna look screennya itu bakal kepanin sama warna coklat kayak gini kalau udah kayak gini disini kita bisa klik alat dan kita pilih memangkas pilih yang IG story klik tanda centang kita geser lagi dan pilih tambahkan gambar disini kita bisa nambahin gambar-gambar yang barusan udah kita save dari google tadi ya guys disini maksimalnya itu kita pilihnya itu 10 foto ini 10 foto maksimalnya gak boleh gak boleh lebih nah kalau semuanya udah ditambahin semua kayak gini disini kita bisa ngatur posisi penempatan foto-fotonya itu ada dimana nah misalnya di foto yang down ini ini sih kalian ngaturnya itu gak perlu lurus-lurus ya guys ini terserah kalian mau agak kayak dimiringin kayak gitu soalnya gak perlu terlalu rapi ya supaya lebih kelihatan look estetiknya kayak gitu di fotonya ini jangan terlalu numpuk ya guys aku bakal naruh fotonya ini yang di tengah-tengah jadi di tengah-tengah fotonya itu bakal besar satu sendirian kayak gitu nah foto yang ini aku taruh di samping dan yang lain-lainnya ini kita bisa atur nah ini aku pangkas dulu ya klik pangkas habis itu kita pangkas fotonya supaya bisa lebih mudah buat dirapiin nanti ini kita miringin rotasiin terus kita perbesar dan kita atur posisi penempatannya nah ini kita perbesarin ya guys ini kita bisa atur aja posisinya itu dia itu bagusnya posisinya itu ada dimana atau disini kita bisa pangkas atau kalau emang gak kalian butuhin kalian bisa hapus aja nah guys jadi disini aku atur aja lagi penempatannya jadi fotonya itu jadi fotonya itu di tengah-tengah sendirian kayak gitu kalau udah disini kalian pangkas-pangkas aja kalau udah disini kita bisa mengkasin lagi ya guys dan kita bisa atur penempatannya itu gak perlu harus terlalu lurus gitu juga ini opsional kita bisa taruh dimanapun dan kalau udah semuanya kita bisa klik tanda centang di pojok kanan atas terus kita bisa tinggal nge-save fotonya ke galeri klik simpan nah oke guys jadi look screennya yang kayak gitu tadi udah jadi semoga video ini bermanfaat thanks for watching don't forget to like comment dan juga subscribe see you next on my video assalamualaikum bye bye bye